Halo guys, kembali bersama Wanabut Kali ini Wanabut main bareng si Tongki Ini Tongki namanya yang dibahunya Wanabut Wanabut dapat info dari Tongki Katanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Misalkan kita bisa melayang-layang Terus ada juga manfaat kalau kita punya tubuh atau badan yang kecil Seperti si Tongki ini Ini kita nanti bisa mengeluarkan asap Terus dengan kecil kita bisa menyelinap-nyelinap Yang kecil juga kita nanti bisa melihat dunia bawah tanahnya Brokoven Nah caranya ini Wanabut suruh jadi polisi dulu Buka file dulu nih kita coba lihat ya Ada disini katanya rahasianya Untuk bisa melayang Wanabut katanya harus punya rumah Oke nanti Wanabut buat rumah dulu Punya rumah lalu duduk di sopa Lalu kickback ya harusnya kakinya Bahunya ke belakang ya agak selonjoran gitu mungkin ya Iya gitu ya Tongki ya Oke coba nanti kita hafalkan dulu ya Kita coba deh Oke sahabat TP Gaming Kita coba nih Wanabut bikin rumah dulu Rumahnya yang mana aja sih rumah kan Setiap rumah ada sopanya ya Kita coba aja buat dulu rumahnya Lalu nanti kita akan ikuti Kita duduk di sopa Oke ini udah selesai rumahnya Kita coba masuk dulu ya Kita masuk ke dalam rumah untuk kita lihat Sofanya ada di sebelah mana ini Kita masuk dulu kesini Ini dia sofanya Oke wanabut Duduk dulu ya Lalu kita tekan yang E tadi Nah katanya seperti ini Langkah-langkahnya udah dilakukan Nah sekarang tinggal kita hilangkan rumahnya Hilangkan dulu rumahnya Dalam posisi duduk di atas sopa Oke kita klik Belum hilang ya Oke sekali lagi kita klik X Nah hilang rumahnya wanabut Tapi wanabut masih seakan-akan duduk di sofa Kakinya aja tuh yang kecil tuh Goyang-goyang-goyang-goyang Ini gak berjalan di jalan ini teman-teman Wanabut ini melayang-layang nih Terbang nih Terbang di atas jalan atau melayang ini Lihat tuh tuh Asik banget ya gak jalan loh Enak banget kalau kayak gini ya Ya tiduran-tiduran tapi sambil jalan gitu Lihat tuh Kelihatan gak ya teman-teman Ini karena malem ya gelap Nah ini dia Kalau backgroundnya putih kelihatan tuh Wanabut melayang Melayang tidak berjalan di jalan Keren gak nih Kalau kita ngeprank orang Orang nanti nyangkanya ini Wanabut hantu lagi Hantu hijau lagi Wah kita coba-coba cari orang nih Kita lihat orang-orang pada bingung gak ya Bingung atau biasa aja ya Atau udah pada tau ya Teknik beginian ya Wanabut aja Coba teman-teman yang udah tau Atau punya teknik lain nanti Tulis di komentar ya Nanti Wanabut cobain ya Kita cobain satu-satu Itu ada si Wolfie Wolfie halo Lihat aku jalannya begini Aku jalannya begini Melayang-layang Dia cuma ngeliat kebuang dia Cuek juga Mungkin gak ngeh kali ya Oke deh yang penting Teori yang pertama dari tongki tadi Udah berhasil kita lakukan Kita coba lagi Teori yang selanjutnya Kita Tapi lucu ya Jalannya ini kayak gini nih Kakinya ke bawah Jalan-jalan-jalan-jalan Gitu kan Tapi kepalanya Itu tangannya kenapa garu-garu kepala ya Tangannya garu-garu kepala Lucu juga jalannya kayak gitu Ya Kita balik lagi ke kantor polisi Kita buka lagi file yang selanjutnya File selanjutnya adalah Bagaimana tubuhnya Wanabut bisa mengeluarkan asap Iya Keluar asap dari tubuh Jadi asapnya itu keluar dari badannya Wanabut Caranya kita cari tempat pizza dulu Mos pizza Di mode pizza ini Setelah sampai disini Kenapa tongki Oke Katanya Wanabut harus memperkecil badannya Wanabut Badannya terlalu gendut katanya Wah Tongki ini gimana Oke deh kita kecilin Paling kecil Paling kecil Sekecil-kecilnya 0,5 Oke Udah kecil banget ini Terus kita masuk ke dalam open Masuk ke dalam open pizza Masuk ke dalam open pizza Coba kita masuk Masuk Wih nih Wanabut mateng ini Mateng Belum apa-apa udah keluar Asap mateng Ini ceritanya gimana Ini mateng nih Mateng Mateng Aduh Iya Kayak gitu Temen-temen Ternyata Kalau mau keluarin asap Kita harus masuk dulu nih ya Kita coba sekali lagi ya Tapi panas ini Panas ini Panas Tonki ini Gimana Iya Asapnya kemana-mana tuh guys Lihat tuh guys Asapnya banyak banget Wanabut keluarin asap Banyak banget Sekali lagi ya Kita lihat ya Nih Dari sini Gak usah lama-lama Cukup sebentar Di dalamnya Kita keluar Kita keluar lagi Nih udah Udah mulai Panas nih Panas nih Panas Wih Wanabut keluar Penuh dengan Asap Wih Oke Itu yang kedua ya Sekarang Apalagi Tonki Yang ketiga Oh Hotel berhantu Hotel berhantu Hotel berhantu Bagaimana Hotel berhantu Oke Wanabut disuruh Cari hotel dulu Booking kamar Mana hotelnya ya Hotel Nah itu dia hotel Kita datangin ke hotel Kita pesen Kamarnya disini Lupa ya Wanabut Belum memperbesar Badan Jadi jalannya Lambat Ini kecil Gini Waduh Oke Sahabat Epic Gaming Sambil ini Jangan lupa ya Diklik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Bantu 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 Wanabut Untuk Dapet 10 Ribu Subscriber Untuk Lebaran Tahun ini Oke Kita pilih dulu Ini kamar Hotelnya Oh Gak mau dipilih Ini kamar hotelnya Oh Lupa Wanabut Masih creator Camp Lupa Oke Ini kamar hotelnya Sudah bisa Kita masuk ke dalam Lalu Ini ada sopa lagi Seperti biasa Seperti yang tadi Kita masuk dulu Kita duduk di atas sopa Lalu Hotelnya Kita hilangkan Kamar hotelnya Kita hilangkan Ayo Belum juga Nah Wuh Serem nih Hotelnya berhantu Kalo kayak gini Enggak ada apa-apa Wah Ini kamar yang tadi Wanabut Isi ya Wah Bisa masuk ke kamar hotel Yang lain Guys Sahabat Epic Gaming Lihat nih Bisa masuk ke kamar hotel Lain Dengan cara Begini Wuh Tapi kalo jalan Mati kali ya Ini ya Kalo di Loncat gitu Pake spacebar Atau loncat Tuh Wanabut Bisa masuk ke Semua kamar Dari dalam Cuma Gak bisa keluar Dih ini Aduh Oke Itu Trick yang ketiga Untuk jadi kecil Masih ada Tonggi Oke Masih ada Satu lagi katanya Kalo kita jadi kecil Kita bisa lihat Ruang bawah tanahnya Brookhofen Kalo kita kecil Katanya Oke Gak apa-apa Ini wanabut Masih kecil Ukurannya Masih kecil Gak usah dibersarkan dulu Kita Pergi ke Bandara Ke airport Brookhofen airport Katanya Kita harus Masuk pesawat dulu Untuk bisa Melihat Ruang bawah tanah Kalo teman-teman Ingat Di video Wanabut Yang sebelumnya Wanabut Naik helikopter Naik helikopter Untuk lihat Ruangan bawah tanahnya Brookhofen Tapi kali ini Wanabut Bukan naik helikopter Tapi naik pesawat Oke Teman-teman juga bisa Naik pesawat Kalo helikopter Kan memang Harus yang Ini ya Premium ya Tapi kalo pesawat Siapa aja Bisa naik pesawat Bebas Itu pesawatnya Pesawatnya di Atas tanah Ini pesawatnya di Atas tanah Bukan di bawah tanah Pesawatnya di Atas tanah Karena kan Pesawatnya Mau terbang Nanti ya Oke Kita Masuk Ke Cockpit Cockpit itu Adalah Tempat Mengemudi Pesawat Atau Tempatnya Para pilot Bekerja Disini Nah ini Wanabut Harus duduk Dekat jendela Katanya Tapi susah juga Duduk Dekat jendela Coba kita Geser Kita Geser Kita harus Bisa melihat Keluar Dengan cara Mendekatkan Ke jendela Wah Lah Ini Kok jendela Pesawatnya Malah nutup Lagi Waduh Gimana cara Bukanya nih Gak bisa Ngelihat keluar Kalau ditutup Kayak begini Coba kita Klik-klik Mana ini Yang bisa Diklik ya Aduh Coba lagi deh Coba lagi Gak bisa juga Kayaknya Harus coba lagi deh Ya Kita coba lagi nih Wanabut Ukurannya masih Kecil Masih Sangat kecil Kita ke airport Lagi Ke bandara Lagi Kita coba Cek ya Jangan Sampai Apa namanya Jendelanya Pesawat itu Tertutup Kalau tertutup Kita gak bisa Lihat gitu Keluar Ya teman-teman Sahabat EPGaming Pada saat nanti Naik pesawat Diperhatikan Jangan sampai Jendelanya itu Tertutup Kalau tertutup Kita Gak bisa Lihat Keluar Gitu Gitu Gimana ini Masih tertutup Juga Dari tadi Masih tertutup Juga Nah Ini dia Udah mulai Kebuka Nah ini Teman-teman Sahabat EPGaming Udah mulai Kebuka nih Warna hijau Dia udah mulai Kebuka Coba kita Intip keluar Kita intip Keluar Katanya Dengan cara Begini Kita bisa Melihat Dunia bawah Tanahnya Brokopen Kita Nah Itu Nah Kelihatan gak tuh Teman-teman Warna abut Kelihatan dari luar Belum jelas ya Coba Nah Itu Aduh Aduh Agak susah Agak susah Pelan-pelan Nah Seperti ini Dunia bawah Tanahnya Brokopen Padahal Tadi Kita Ada Di Dalam Pesawat Dan Pesawatnya Itu Ada Di Atas Tanah Ini Sekarang Terlihat Bawah Warna abut Ada Di Bawah Tanah Kebalik Teman-teman Dunianya Kebalik Lihat nih Ini kan Tuh Kebalik Banget Ini Berada Di bawah Tanahnya Brokopen Mirip Seperti Yang Waktu Itu Warna Abut Naik Helikopter Cuma Ini Naik Pesawat Bedanya Seperti Itu Wah Seru Ya Teman-teman Kayak Gini Dunia Bawah Tanahnya Brokopen Oke Oke deh guys Sahabat TP Gaming Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Di klik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Ya Oh iya Untuk teman-teman Yang punya Ide Ataupun Tahu Sesuatu Yang rahasia Di Brokopen Tolong tulis Komentarnya Ya Nanti Warna Abut Kita Coba Apa yang Kita bisa Lakukan Di Brokopen Oke Sampai Ketemu Lagi Ya Warna Abut Mau Terjun Payung Dulu Mumpung Badannya Kecil Mau Terjun Payung Asik Bye Sampai Ketemu Lagi Terima Kasih Sampai Sampai Bermuda Sampai Sampai Si Sampai 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 You crawl around Searching for higher ground Can't see in front of me Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton